Hai semua, ketemu lagi di dapur Mama Rizky Nah kali ini aku bakalan bikin es kantong puding susu yang super seger banget Dan ini benar recommended buat dijual kembali sebagai ide usaha Buat teman-teman yang penasaran apa aja resepnya, gimana cara buatnya, tonton terus sampai habis ya Untuk bahan-bahannya, pertama kita masukkan 15 sendok makan gula pasir Kalau teman-teman suka yang lebih manis, gulanya boleh ditambah Dan begitu pun sebaliknya, kalau kamu nggak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangi Lalu kita masukkan 2 bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa Kemudian tuangkan 1,5 liter air putih Karena wadahnya kekecilan, jadi aku tuangkan ke dalam wajah yang ukurannya lebih besar Lalu kita aduk sebentar hingga rata sebelum kita masak Nah kalau udah rata seperti ini, kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang Pada saat memasak, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak menggumpal ataupun tidak gosong ya teman-teman Nah kurang lebih seperti ini Kalau udah mendidih, lalu kita matikan kompor Aduk beberapa saat supaya uap panasnya sedikit hilang Kalau udah bagi menjadi 4 bagian seperti ini Dan masing-masing wadah kita tambahkan dengan pewarna makanan Untuk warnanya bebas, gak harus sama Teman-teman boleh pakai warna apa aja tergantung selera Nah disini aku pakai warna biru, orange, kuning dan juga warna hijau Masukkan beberapa tetes aja, lalu kita aduk hingga rata Nah setelah diberi pewarna makanan Kemudian kita sisihkan, biarkan sampai dingin dan juga mengeras Langkah selanjutnya untuk membuat kuah susunya Siapkan 5 bungkus susu kental manis putih 1 sendok makan tepung maizena atau tepung jagung 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera ya Dan 1 liter air putih Kalau udah semua bahan tersebut kita masukkan ke dalam wajan Lalu aduk-aduk hingga rata sebelum kita masak Nah kalau sudah kemudian kita masak hingga mendidih Menggunakan api sedang Dan tentunya saat memasak jangan lupa sambil terus diaduk-aduk seperti ini Supaya tidak gosong ataupun tidak menggumpal Setelah mendidih, lalu kita matikan api dan biarkan hingga dingin Nah sementara itu ini jelinya udah mengeras ya Kalau udah mengeras, lalu kita keluarkan dari kotak atau dari cetakan Dan tinggal dipotong-potong aja sesuai selera Di sini aku potong memanjang Kalau teman-teman mau dipotong kotak atau dipotong dadu juga boleh Tergantung selera masing-masing Atau kalau mau diserut juga boleh banget ya teman-teman Terima kasih telah menonton Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Lakukan hal yang sama untuk 3 agar-agar lainnya Lakukan sampai habis ya Dan ini dia hasilnya setelah dipotong-potong Kemudian langkah selanjutnya ke cara penyajian Siapkan plastik standing pouch Kemudian kita buka Nah langkah pertama kita masukkan Agar-agar yang udah kita potong tadi Satu plastik ini terdiri dari 4 buah atau 4 warna Jadi masukkan sedikit-sedikit ya Terserah teman-teman mau pakai warna apa dulu yang dimasukkan Dan kalau kalian mau masukkannya satu warna juga boleh Di sini aku masukkan berbagai macam warna Supaya nanti hasilnya cantik Jadi namanya es kantong pelangi Terakhir ini masukkan agar-agar yang berwarna orange Nah kalau udah yang terakhir Kita tuangkan kuah susu yang sudah dingin Kemudian direkatkan bagian atasnya Sampai benar-benar rapat Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Gampang banget kan Lakukan hal yang sama Sampai adonannya habis Sampai benar-benar rapat Nah kalau udah Kemudian teman-teman juga bisa masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu Dan ini dia hasilnya Es kantong puding susu yang super seger banget Warna-warni hasilnya cantik banget Dimakan dingin jauh lebih nikmat Nah ini sangat recommended banget buat ide usaha Atau buat ide jualan ya teman-teman Satu resep ini menghasilkan 11 bungkus Karena bungkus yang satunya lagi udah aku cicipin Enak banget Seger Itu dia resepnya Makasih yang udah nonton Jangan lupa cobain juga di rumah Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan juga share ya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya